Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi hajma'in amma ba'du Bismillahirrahmanirrahim Kali ini kita akan melanjutkan belajar Kitab Khulasoh Nurul Yakin Juz 2 Halaman 39 Bab 20 Ibu Tawalut Tabanni Ibu Tawalut Tabanni membatalkan tradisi Tabanni Tabanni itu artinya mengadopsi anak Adopsi anak Nomor 1 Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Muttahidhan Zaidah Benaka Harisata Kabinihi Untuk kali ini kita akan artikan bahasa Indonesia Tidak seperti biasanya yang menggunakan bahasa Jawa Karena banyak yang tidak mengerti Jadi agar mudah dimengerti oleh seluruh pelajar Maka kita akan mulai dengan mengertikan bahasa Indonesia Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muttahidhan itu mengambil Zaidah Benaka Harisata pada Zaid Benaka Harisah Kabinihi seperti putranya sendiri Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengambil Zaid Benaka Harisah Seperti anaknya sendiri Artinya mengambil itu Mengambil untuk dijadikan anak Anak Adopsian Bahasa Jawanya adalah Anak Pupon Bahasa Indonesianya mengadopsi anak Mengambil anak Khata Al-Khakohu Binasabihi Khata Al-Khakohu Hingga beliau menemukannya Binasabihi dengan nasabnya Hingga Rasulullah menyambungkan Nasab Zaid dengan nasabnya Nasab itu garis keturunan Jadi keturunan Zaid ini Langsung dirubah Diganti Disambungkan dengan Nasab Rasulullah Keturunan Rasulullah Ini pada zaman dahulu Sudah lazim dilakukan oleh Bangsa Arab Kama Kanat Adatul Arab Fit Tamani Fit Tabani Seperti halnya Kebiasaan atau Adat orang Arab Pada masalah Tabani Mengangkat anak Mengambil anak Jadi Zaid Ayah aslinya Namanya adalah Kharisah Zaid Bin Kharisah Begitu Dijadikan anak Diambil anak oleh Rasulullah Maka namanya Bukan lagi Zaid Bin Kharisah Tapi Berubah menjadi Zaid Bin Muhammad Begitu Itu adalah Tradisi orang Arab Zaman dahulu Nomor 2 Falam ma'amarahu Biza waji Zainaba Falam ma'amarahu Maka ketika Memerintahnya Siapa yang Memerintah Allahu Allah Biza waji Zainaba Dengan menikahi Zainab Kolali Zaidin Maka Beliau berkata Kepada Zaid Amsik Amsik alaika Zaujak Watakillah Amsik Tahanlah Alaika Atas kamu Zaujaka Pada istrimu Tahanlah Istrimu Wataki Dan takutlah Allah Kepada Allah Dan takutlah Kepada Allah Rasulullah Berkata kepada Zaid Amsik alaika Zaujak Tahanlah Istrimu Artinya Supaya Bersabar Menghadapi Istrinya Dan tidak Menceraikannya Watakillaha Dan takutlah Kepada Allah Wa akfa Dan beliau Menyembunyikan Amrallahi Pada Perintah Allah Wahua Ya Alamu Wahua Dan Rasulullah Ya Alamu Beliau Mengetahui Anahu Bahwa Sesungguhnya Zaid Labudda Khasilun Dia tidak akan Berhasil Artinya Tidak akan Berhasil Mempertahankan Istrinya Tidak akan Kuat Nomor Tiga Lianahu Karena Sesungguhnya Rasulullah Khosya Beliau Takut Antakul Al-Arab Antakula Akan Mengucapkan Al-Arabu Orang-orang Arab Bahwa Rasulullah Khawatir Orang-orang Arab Atau Bangsa Arab Akan Mengatakan Begini Tazawwaja Muhammadun Mutolak Wata Benihi Tazawwaja Menikahi Muhammadun Muhammad Mutolak Wata Benihi Wanita Yang telah Dicerai Anaknya Jadi Rasulullah Khawatir Akan Ucapan Bangsa Arab Mereka Akan Mengatakan Tazawwaja Muhammadun Mutolak Wata Benihi Muhammad Menikahi Wanita Yang telah Dicerai Anaknya Anak Disini Yang dimaksud Adalah Zahid Zahid Anak Pupon Bukan Anak Beliau Sendiri Empat Fahang Fahang Zahid Maka Menurunkan Allahu Allah Fahang Dalam hal Tersebut Menurunkan Ayat Falam Maka Zahid Minha Watarun Zawwaj Nagaha Lika Layakuna Alal Mumin Nah Karuj Al-Ayah Falam Maka Maka Ketika Memutus Zahid Zahid Minha Dari Zainab Istrinya Watarun Pada Watarun Pada Suatu Keperluan Artinya Adalah Perceraian Zawwaj Nagaha Maka Kami Nikahkan Kamu Kepadanya Rikalah Yakuna Supaya Tidak Ada Alal Mumin Atas Orang Orang Mumin Kharajun Keberatan Fi Azwaj Adi Iyihim Pada Istri Istri Anak Angkat Mereka Artinya Menantu Tapi Dari Anak Adopsian Bukan Anak Kandung Kalau Anak Kandung Itu Jelas Menantu Maka Hukumnya Haram Dinikah Selamanya Tapi Kalau Bukan Anak Kandung Alias Anak Adopsian Maka Itu Tidak Apa Menurut Islam Tidak Apa Tapi Menurut Bangsa Arab Dulu Itu Tetap Tidak Boleh Kita Lanjutkan Fi Azwaj Atiyya Ihim Pada Istri Istri Anak Angkat Mereka Iza Kodow Ketika Mereka Memutuskan Minhunna Dari Istri Istri Mereka Wator Wator Watoron Pada Keperluan Artinya Perceraian Waka Nadan Ada Amrullahi Perintahnya Allah Mafa'ullah Itu Pasti Terjadi Maksud Ayat Ini Yaitu Ketika Zahid Yaitu Anak Adopsian Rasulullah Ketika Zahid Telah Menceraikan Istrinya Yaitu Zainab Maka Allah Langsung Menikahkan Rasulullah Dengan Zainab Jadi Yang Menikahkan Langsung Allah Tanpa Perantara Itu Yang Dimaksud Dengan Kata-kata Zawaj Nagaha Ini Bertujuan Agar Menikahi Istri-istri Dari Anak Angkat Itu Tetap Diperbolehkan Bukan Seperti Tradisi Atau Kebiasaan Bangsa Arab Dulu Yang Mereka Melarang Atau Tidak Memperbolehkan Menikahi Wanita Yang Telah Diceraikan Oleh Anak Angkat Mereka Jadi Kesimpulannya Pernikahan Ini Yaitu Pernikahan Rasulullah Dengan Zainab Itu Adalah Untuk Melawan Tradisi Bangsa Arab Pada Zaman Dahulu Yang Melarang Menikahi Wanita Yang Telah Dicerai Anak Angkatnya Alias Menantu Menantu Tapi Dari Anak Angkat Itu Dilawan Dengan Cara Rasulullah Menikahi Sendiri Zainab Yang Merupakan Menantu Dari Anak Angkat Beliau Yaitu Zaid Dengan Dengan Kejadian Ini Maka Tradisi Tabani Telah Hilang Kita Lanjutkan Summa Hurrima Kemudian Diharamkan Atabani Mengadopsi Anak Alal Muslimina Atas Orang Orang Muslim Kemudian Tradisi Adopsi Anak Atau Mengambil Anak Pupon Itu Diharamkan Atas Orang Orang Muslim Ini Yang Diharamkan Yang Tidak Boleh Itu Mengadopsi Anak Yang Praktiknya Seperti Bang Sarab Dahulu Bukan Seperti Yang Ada Di Indonesia Sekarang Kalau Yang Ada Di Indonesia Itu Selama Tidak Merubah Garis Keturunan Tidak Merubah Ayahnya Nama Ayahnya Diganti Nama Bapak Yang Tiri Itu Tidak Bapak Kemudian Semenjak Kejadian Ini Maka Nama Zaid Kembali Menjadi Zaid Bin Harisah Yang Semula Adalah Zaid Bin Muhammad Kembali Lagi Menjadi Seperti Dulu Zaid Bin Harisah Kita Lanjutkan Lima Fihi Minal Adror Karena Di Dalamnya Terdapat Bahaya Atau Sesuatu Yang Akan Merusak Merusak Garis Keturunan Wa Angzalah Dan Allah Menurunkan Fihi Dalam hal ini Menurunkan Ayat Wa Makana Muhammadun Abba Ahadim Mirri Jalikum Al-Ayah Wa Makana Dan Tidak Ada Muhammadun Nabi Muhammad Abba Ahadim Ayah Seseorang Mirri Jalikum Dari Putra-putra Kalian Bahwa Muhammad Muhammad Bukanlah Ayah Dari Putra-putra Kalian Walakin Rasulullah Wa khutaman Nabi Tetapi Muhammad Adalah Rasulullah Putusan Allah Dan Penutup Para Nabi Artinya Nabi Yang Terakhir Wakan Allah Bikul Lisyai'in Alima Wakana Dan Ada Allah Bikul Lisyai'in Dengan Segala Sesuatu Aliman Itu Maha Mengetahui Wamin Dhalikal Khin Dan Mulai Saat Itu Soro Menjadi Ismu Zaidin Nama Zaid Zaidab Zaidab Benah Harisata Menjadi Zaid Benah Harisah Sejak Saat Itu Nama Zaid Bukan Lagi Zaid Benah Mohammed Akan Tetapi Berubah Berubah Lagi Menjadi Zaid Benah Harisah Badalan Karena Menjadi Ganti Min Zaid Dibni Mohammed Dari Zaid Benah Mohammed Alhamdulillah Kita Bisa Melanjutkan Belajar Kembali Semoga Kedepan Sedikit Demi Sedikit Kita Pelajari Bab Demi Bab Sampai Hatam Insyaallah Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kedepan